Halo Brai, hari ini gue lagi di Sinar Harapan Coffee, Coffee Kitchen and Record, ya bagai sang suri yang menginari dan pasar. Dia di lokasinya di Jalan Tukat Batang Hari nomor 63 belakang slash rock. Jadi ini di kayak perempatan gitu ya, kalau kesana tuh ke arah sulung batang. Jadi di belakang slash rock ya, ini distro, baju-baju gitu. Nah posisi si Sinar Harapan Coffee-nya di sebelahnya. Nah udah kelihatan kan, itu udah ada plank-nya, tinggal masuk aja ke dalam. Nah dia buka setiap hari dari jam 12 sampai jam 10 malam. Jadi kalau aja nyari-nyari baju juga nih, bisa ke si slash rock. Oke kita masuk ke dalam ya. Jadi emang kelihatannya nih kayak tempatnya kecil ya, Cuman kita lurus doang kayak separkiran mobil gitu ya. Tapi dari depan kita udah ngerasain kayak konsep-konsep ala-ala nature gitu sih. Kayak di atas itu kayak ada daun-daun kayak gitu. Jadi menurut gue ambience-nya asik sih. Dan gue kalau ngeliat sepintas gitu, tempatnya gak terkesan bikin lo jadi mahal gitu. Kadang ada tempat yang kalau lo ngeliat kayak, ih ini tempat mahal apa enggak ya. Tapi kalau ini tempatnya tuh gue gak ngerasa, ini gue kalau makan atau minum disini tuh mahal gitu ya. Jadi depan ini gue ada outdoor-nya buat orang smoking. Ya bangkunya juga bangku-bangku si people. Bangku-bangku begini nih biasanya bikin kita, kelihatan tempatnya tuh bikin harganya kayak gak mahal nih si people gini gitu ya. Kayak jadi bagian dalemnya tuh. Terus disini ada keramik-keramik ala-ala Tegel Jogja. Jadi ya kelihatan propsnya agak etnik-etnik gini ya. Kelihatan kayak yang gue tuh orangnya berseni gitu ya. Nih jangan lupa pake handikplintnya ya. Lo masuk. Oke dari outdoor. Nah ternyata tuh tempatnya gede banget lor. Ini bagian dalemnya ya. Jadi masih si propsnya tuh masih didominasi sama props-props yang kesannya tuh kalau menurut gue agak-agak. ke desa-desaan gitu ya. Terus ada dance kayu. Karena ini penggunaannya kayak penggunaan-penggunaan ayaman, kayu tuh bikin kayak konsepnya lebih alam gitu. Nah ini barnya. Ini ada kaca gede disini kalau lo mau ngaca. Nah ini bagian toiletnya dia. Nah ini langsung aja. Ini bagian counter barnya ya. Nah disana ternyata tuh ada bagian outdoor dan ternyata ketika udah masuk tuh tempatnya kan gede banget gitu ya. Kalau dari awal cuma separkiran mobil ternyata pas masuk ke dalam gede banget. Nah ini dia pake Bezera B2016 satu grup. Nah ini menunya ya. Jadi ini dia kayak ada teh ada, coffee ada. Terus juga dia ada makanan berat ya. Terus ada light bite juga. Jadi lumayan lengkap ya. Jadi sekarang hari ini tuh gue mau order si sandwich tuna, terus si creamy potato, sama latte ya. Jadi gue order tiga itu totalnya 50 ribu. Jadi menurut gue lumayan murah ya. Nah di bagian dalamnya tuh buat kitchennya tuh dia buat prepare kitchennya. Oke ini kebetulan hari ini yang jaga tuh baristanya juga owner dari tempat ini. Oke kita lihat-lihat dulu sekeliling. Nah ini... Ini dibilang katanya tempat buat ini radio. Cuman nanti kita balik lagi. Kita ke bagian outdoor yang satunya lagi. Oke ternyata bagian dalamnya... Masih sama ya. Kayak... Dia kayak batu-batu, kayak batu-batu acian. Karena kayak penggunaan batu-batu acian gini... Yang gue tau tuh harganya ketika lo bikin lebih murah tentunya dibanding lo pake bench yang bahannya... Solid kayu atau plywood. Jadi konsep-konsep gini bisa ngakalin... Biar lo ketika bikin gak teromahal. Terus dibawa-baunya batu korang. Terus kayak mejanya meja-meja. Kursi-kursi kayu juga. Jadi tempatnya asik ya buat yang pada... Lo suka ngerokok di luar sini kali ya. Dan ini karena atapnya gak ditutup gitu ya. Jadi terang dari matahari ya. Ini gue siang-siang kesini. Dan gak pake asnya juga gitu. Karena luas gini jadi kayak pake kipas juga udah. Jadi tempatnya gak terlalu panas ya. Oke gue balik lagi ke dalam. Yep. Jadi si sinar harapan ini ternyata... Dia juga nyarin radio. Jadi dia dijual baju-baju kayak gini juga ya. Nah ini... Barang-barangnya ya. Dia suka gak ada stand-up comedy juga loh. Kalau yang pada suka stand-up comedy... Boleh juga kemarin ya gitu ya. Karena suka gak ada acara kayak gitu. Ini musik-musik. VCD-nya... Ini vinyalnya... Jadi ini vinyalnya jadul ya. Jadi kalau... Nah ini ada kaset juga nih. Kita... Jadi kalau lu pada suka... Sama musik-musik nanti... Kalau gitu tuh... Ini tuh puternya musiknya kayak gitu gitu. Keren tempatnya. Oke kita balik lagi ke... Ke bar-nya ya. Ini si... Baristanya lagi nyiapin buat... Nah ini si... B2016... Nah ini... Gue infoin kayak... Si mesin tuh kalau... B2016... Satu grup-dua grup. Kalau buluk kayak gini... Itu biasanya gara-gara lap. Kalau lu mau bersih... Pakai... Semical tuh namanya Sun Polly. Kalau bisa lap tuh. Pakai towel kering. Nanti pasti kayak baru lagi gitu. Sun Polly tuh biasanya yang buat ngelap-ngelap otor gitu brai. Nah ini lagi disiapkan hati gue. Jadi dia ditimbang ya. Hasil espresonya. Banyak orang udah lumayan ninggalin mili ya. Sekarang kayaknya orang udah dibimbang. So-so-so-so-so. Jadi disini kalau cafe latte. Gelas sekitar Rp. 250. Itu dia pake single shot. Nah kalau lu pake double shot. Yang satu single shot dibikin buat latte panas. Yang satu lu bisa keep it tuh brai. Buat nanti kalau ada orderan orang mungkin es latte. Jadi espresonya tetap lu bisa gunain gitu. Gak kebuang. Oke sekarang si barsenya lagi nyiapin buat steam susunya. Oke steaman udah dibuang. Terus sekarang mulai steaming ya. Nah coba belajar bikin steaman susunya muter kayak gini. Hasilnya tuh 90%an udah pasti bagus sih. Oke abisnya tim jangan lupa dilap lagi. Biasain. Terus buang sedikit tuh apa ya. Oke dia mulai boring ya. Buat cafe latte gue. Oke dia bikin tulip ya. Nah kayak gini udah cukup banget nih brai buat serve ke customer. Dia pake gelas keramik ya. Jadi nge-keep panas lebih bagus tuh. Nah sekarang di Indo juga lagi rame tuh kayak keramik-keramik buatan handmade ya. Jadi bentuknya lucu-lucu walaupun punya minus. Karena dia handmade biasanya ukurannya gak bisa stabil gitu. Misalnya kita mesin 200 mili tuh kadang-kadang di 210-205 mili kayak gitu. Namanya bukan pabrikan brai. Oke cakep ya kayak gini. Oke latte gue udah jadi. Sekarang gue lagi nunggu buat si makanannya. Si kosernya baya-baya pake kayak gini cakep ya. Nah ini gue makanannya sore nge-shot si tuna sandwichnya udah abis ya. Terus ini si chipsnya creamy gue juga udah tinggal setengah. Udah gue mau setengah. Nah brai buat lo yang tinggal didain pasar atau lo pengen ke Bali. Jangan lupa nih di follow. Sinar harapan kopi. Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya.